Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah impact drill berharga murah Produk dari Nagawa ini tipenya adalah HDN6013 Produk ini dijual dengan harga di 200 ribuan Nanti untuk link pembeliannya saya akan santumkan di kolom deskripsi Oke guys, kita akan langsung untuk menguji performa dari impact drill listrik produk dari Nagawa ini Kopernya seperti ini, Nagawa HDN6013, impact drill untuk voltase 220, frekuensi 50Hz Input powernya di 600W, untuk knowledge speednya di 3000RPM Nanti kita akan uji ya Ada sebuah buku petunjuk bahasa Inggris, kita dapat bonus sarung tangan sepasang Ada metran Kemudian ini ada cadangan karbon beras Ini lepas disini ya Ini ada handlenya Ya plastiknya pas-pasan guys ya Produk seharga 200an ribu, wajar Ini ada mata bor ya Untuk mata bor beton, kita diberikan 2 Kemudian besi ada 3 Ini adalah mata bor kayu ada 4 Ada bitsetnya juga Kemudian ini ada 4 untuk semacam day grinder ya Untuk grinder lurus tapi bisa digunakan pada bor Ini juga ada kunci shocknya Ya lumayan Paket hemat Kita akan lihat untuk unitnya Produk seharga 200 ribu Untuk shock terbuat dari logam besi, ukurannya maksimal di 13 mili Kemudian ada tombol untuk fitur impact dan drilling Ke kanan adalah drilling Ke kiri impact lambang palu Big qualitynya Ya produk seharga 200 ribu guys Rapi tapi terlihat ini adalah plastik plastik Seperti kayak plastik daur ulang ya Plastik plastiknya ini Tapi lumayan rapi Dibalut karet Dari belakang sampai ke pinggir kiri dan kanan Untuk kabelnya ya lumayan Menggunakan kabel 2x0,75 mili Ada tombol reversible kiri dan kanan Kemudian dilengkapi pada triggernya ini limiter ya Limiter untuk penekanan trigger Kalau ke kanan Itu ada limitnya Kemudian kalau kirinya full Ini bisa sampai full ya Kecepatan maksimal Ada lock button Untuk pengunci 1,4 kg Tembus ke 3000 RPM Sekarang saya akan menguji Dengan menggunakan bor kipas ukuran 1 inch Ini adalah kayu mahoni Menurut saya sih untuk RPMnya cukup Hanya memang mata bor saya ini Udah cukup lama ya Jadi sepertinya kurang tajam Sampai keluar asapnya Karena saya pernah menguji Nagawa ini dengan menggunakan self drilling Tetapi tidak kuat Tidak kuat Macet dia Kemudian saya menggunakan Akhirnya bor kipas yang biasa Yang konvensional Tapi untuk tenaganya lumayan Torsinya lumayan Untuk bor ini Apalagi untuk RPMnya Tembus sampai di 3000 RPM Jadi untuk pengeboran Kayu mahoni Ini dengan Mata bor yang kurang bagus Terus Ternyata juga tidak sempat berhenti Semuanya lancar Ini mendekati Mendekati selesai ya Finish Memang sempat Sempat berhenti sebentar Yaitu biasa Pada pengeboran Dengan menggunakan bor kipas Kemudian saya akan coba Untuk kayu Jati Belanda Jati Belanda mah lancar dihajar Bor dengan harga 200 ribuan Bisa tembus ke 3000 RPM Menurut saya itu luar biasa Kemudian saya akan mengebor Dengan menggunakan Mata bor besi Ukuran 6 mili Ini adalah besi hollow Ketebalan 1,8 mili Menggunakan mode drilling Dan ternyata sangat cepat guys Ini mata bor bos Yang saya gunakan Sangat cepat Untuk pengeboran Pada besi hollow Terakhir saya akan menguji lagi Untuk pengeboran Pada beton Ini adalah menggunakan Mata bor beton Diameter 9 mili Kenaganya memang lumayan guys Untuk sebuah bor seharga 200 ribu Ini luar biasa Impactnya juga Terasa ya Impactnya Sangat kuat Untuk ukuran harga yang 200 ribu Menurut saya Ini adalah pengeboran yang kedua Pada beton Semuanya lancar Tidak ada lost power sama sekali Untuk pengeboran pada beton ini Oke guys Tadi kita sudah mereview dan menguji Performa dari Nagawa Tipe HDN 6013 impact drill Produk seharga 200 ribu Sudah bisa mengebor tembok Mengebor beton Kemudian pengeboran kayu Itu juga pengeboran pada besi Ya menurut saya Worth it worth it Saja ya Karena harga yang Sangat terjangkau tadi Untuk rumah tangga Saya pikir Produk ini sudah mencukupi Karena kita tahu ya Kalau untuk kebutuhan di rumah Pengeboran ya paling kita akan Memasang sebuah pisar atau dinabol Paling kedalaman juga Gak lebih dari 10 cm Dan rasanya Bor ini mampu ya Dari hasil uji tadi Saya melakukan pengeboran pada beton Semuanya gak ada masalah Pada kayu Pada besi Kemudian pada multiplex Apalagi juga gak ada masalah Semuanya lancar ya Jadi saya pikir Produk seharga 200 ribu ini Bisa dijadikan pilihan Buat Anda Kalau memang Anda mempunyai budget Yang terbatas Untuk pembelian Sebuah power tool Impact drill Oke guys Demikian video review Impact drill listrik Corded ya Produk dari Nagawa Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Like share dan komen Agar channel ini berkembang Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh